Kenalkan saya Valeria Silitobun, saya adalah salah satu mahasiswa di Kampus Keperawatan Sekolah Tinggi dan Kesehatan Setelah Maris Makassar. Saya berasal dari Dua Maluku Tenggara, saya merupakan salah satu anak perantau yang datang untuk melanjutkan studi di sini dan tidak memiliki keluarga di sini. Saya merupakan salah satu korban bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar sekitar 6 bulan yang lalu. Pada saat ini saya mengalami keloid pada bagian daerah tangan saya dan pada daerah kaki saya. Tetapi pada saat ini keloidnya sangat terasa nyeri dan mengalami penebalan yang terus-menerus dan saya tidak bisa melakukan aktivitas dengan sempurna dikarenakan keloid yang sangat luas pada daerah tangan saya. Pada saat ini saya juga telah dijanjikan oleh pemerintah untuk melakukan pengobatan tetapi sampai saat ini kami tidak diperhatikan oleh pemerintah dengan secara sempurna sesuai dengan janji pemerintah. Saat ini saya juga menunggu kepastian operasi dari rumah sakit Bayangkara Makassar tetapi saya belum menerima kepastian dan ACC dari rumah sakit. Pada saat ini saya meminta kepada Bapak Ibu yang menonton video saya, Bapak Uskup, para pastor dan para donator yang lainnya untuk bisa membantu kami untuk mengatasi keloid kami. Semoga kami juga bisa dapat beraktifitas dengan baik dan lebih luas. Perkenalkan, nama saya Karina Demayu. Saya mahasiswa dari Stik Stelmaris. Saya berasal dari Ternate. Di sini saya anak perantau. Di sini saya juga salah satu korban dari bom pada 6 bulan yang lalu. Sekarang saya mengalami keloid di bagian tangan kanan saya dan juga di bagian kaki kiri saya. Namun saya merasa terganggu karena sering datar dan mengalami kesakitan. Saya juga meminta bantuan Bapak Pastor dan Bapak Uskup dan Bapak Ibu yang menonton video ini untuk membantu agar kulit kami bisa sembuh kembali. Sekian, sekian informasi dari kami. Kiranya bergerak hati oleh Bapak Ibu, Bapak Uskup, dan para pastor lainnya yang menonton video kami. Kiranya dapat membantu kami untuk bisa memulihkan keloid dan kesakitan yang sedangkan dialami. Sekian informasinya. Terima kasih. Tuhan memberkati.